Oke menu kedua ya sahabat Kita akan buat serundeng Atau bisa ungkep ayam goreng Ini bisa kita simpan di frozen Atau di lemari es Ini bisa kita sajikan Untuk dimakan bersama Kita campur dengan kelapai Kurang lebih 200 gram Sini saya pakai Buku isa marinasi Ayam Ini ada daun salam kurang lebih 5 sampai 6 Ada daun jarumnya 3 buah Salamnya 2 ruas Kunyitnya 1 ruas Jahe 2 ruas Kemudian ada 1 buah Batang serai yang sudah digepak Tertambahkan dengan 1 siung bawang putih saja Karena sudah ada bumbu maling masinnya Oke sahabat kita mulai Kita akan haluskan Bawang putih Luas kunyit Jahe Kita masukkan ke dalam sini Kita akan men Lebih air sedikit Oke setelah Halus bumunya Kita masukkan Bumbu halusnya Dan Kita akan menikah satu buah rakyat, satu bungkus, umbu marinasi sedikit air-air, kurang lebih 100-200 ml sedikit masak sedikit masukan 1 kg ayam sudah dicuci pembernya kita tambahkan 200 gr kelapa sedang kita aduk ya tambahkan gula jawa atau gula merahnya peraladi 2-3 sd asam jawa asam jawa asam jawa kita biarkan bumbunya meresap alhamdulillah serundang ayam praktis 80% matang tinggal cita matang nanti saat sahur atau berbuka puasa ini tidak meresap bumbu berat tidak masuk ke dalam ayam tinggal dikeringkan selapanya dan digoreng ayam ini sudah siap untuk di pertinence kita bisa digang di saat sahur maupun buka puasa sematikan apinya oke sahabat ayam oker serundangnya juga sudah matang kita akan masukkan ke dalam baking box ini disimpan di dalam frozen atau di lemari es saya masukkan bumbunya sahabat sebagian saya goreng saya mau goreng ayamnya disini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sahabat ini dengan api kecil saja ya kita bumbu berang salsing dengan tadi sedikit klinyak saja jadi tidak memakan banyak tingyak saya matikan apinya ya sudah matang bye oke alhamdulillah ayam serundangnya juga sudah matang ini bisa kita simpan di frozen atau di lemari es ini bisa kita sajikan untuk dimakan bersama oke sahabat terimakasih telah mengunjungi saya kurang dalam minyak saya mohon maaf please like comment share and subscribe ini saat enak saat mudah sangat praktis untuk kita menjalani ibadah sahur ataupun berbuka di bulan suci nanti ya oke sahabat terimakasih telah mengunjungi saya seperti biasa kurang dan lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terimakasih sudah menyaksikan video Aisi Dapur semoga menjadi inspirasi memasak untuk keluarga tercinta silahkan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang tekan tombol like jika suka dengan video ini dan tekan share untuk berbagi kepada orang lain sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati